Intro Sebelum terungkap alasan Lesti mencabut laporan KDRT terhadap Rizky Bilar karena anaknya BBL, Lesti memberi keterangan kepada awak media saat berada di Polres, Jakarta Selatan. Dia menyatakan bahwa Bilar sudah meminta maaf kepada Lesti dan pihak keluarga telah memaafkan Bilar dan akan memberi kesempatan. Saat ditanya perihal rujuk, kuasa hukum Lesti Sandi Arifin mengatakan akan menyelesaikan masalah ini terlebih dahulu. Di sisi lain, Lesti berharap agar suaminya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Menurut Lesti, Bilar telah berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Bahkan, hal tersebut dituangkan dalam surat perjanjian. Hal ini kemudian mengisyaratkan kemungkinan Lesti Kejora akan rujuk dan kembali menjalin rumah tangga bersama suaminya itu. Hukum Lesti Kejora akan mengulangi kesalahan yang terakhir. Hukum Lesti Kejora akan mengulangi kesalahan yang terakhir. Bukan, ini kecil! Bukan, ini Resti! Ini dia Resti! Ada juga, harusnya Resti! Ada juga, saya tidak bilang! Udah ada problemanya, tapi tetap ditahat. Wow, sudah ada pencabutan lagi. Udah ada pencabutan. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Dengan lancar, alhamdulillah. Iya, serangan nanti. Pada akhirnya, saya mau bisa mencabut makanan. Iya, serangan nanti. Iya, serangan nanti. Insya Allah, keluarga saya, bapak saya, diri saya, sangat begitu memaafkan kebuatan saya. Insya Allah, harapannya mudah-mudahan tidak akan pernah berulang lagi. Buoni nya Timur 100 Hibi 25 Bia Insya Allah , Na PB Ta Terima kasih.